24 pegawai KPU terpapar positif COVID-19 dari hasil tes swab yang dilakukan sub-gugus tugas COVID Badan Intelijen Nasional pada Senin 30 Agustus hingga 5 Agustus 2020 lalu, namun terpaparnya sejumlah anggota KPU tidak mempengaruhi penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Adanya penambahan 21 pegawai yang terpapar virus COVID-19, KPU Republik Indonesia kembali berlakukan bekerja di rumah atau work from home, mulai dari hari Kamis kemarin sampai dua minggu ke depan. Sebelumnya pada tanggal 22 Juli sudah ditemukan tiga pegawai yang positif COVID-19 dari hasil tes rapit dan swab masal di kantor KPU RI. Hingga hari ini jumlah pegawai KPU RI yang terpapar virus COVID-19 menjadi 24 orang. Guna mencegah penyebaran COVID-19, KPU RI melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area kantor dan ruangan kerja. Menurut Komisioner KPU RI Pramono Ubay Tantowi, terpaparnya sejumlah anggota KPU tidak mempengaruhi penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Swap yang dilakukan oleh KPU, ini memang hasil kerjasama kami dengan BIN, dan sampai terakhir memang kita dapatkan 21 staff kita itu positif COVID-19. Nah, karena itu, sejak dua hari ini kami memperlakukan work from home bagi seluruh staff KPU RI, dan selama dua minggu ke depan kita memperlakukan pembagian waktu kerja, bahwa setiap hari yang masuk kantor itu hanya sepertiga dari seluruh staff KPU. Jadi ini akan kita laksanakan selama dua minggu ke depan. Nah, selain itu, kemarin kantor KPU seluruhnya sudah disterilisasi, dilakukan disinfektan secara menyeluruh di seluruh ruangan, sehingga kita berharap ini bisa semakin membatasi penyebaran COVID-19 di kantor KPU. Komisioner KPU Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh pegawai KPU, harus tetap menerapkan protokol kesehatan meski bekerja di rumah. Tim TV-mu memberitakan